Intro Selamat siang teman-teman semuanya Disini siapa yang sudah Siapa yang bisnisnya sudah punya TikTok angkat tangan 1, 2, 3 3, 4 6 aja ya ampun Ya 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 Mudah-mudahan setelah ngobrol sama saya Pulang dari sini bertobat ya Bapak Ibu semuanya Oke disini Pasti setuju sama saya Bahwa yang paling penting Dalam bisnis Itu nomor 1 sales Kalau saya percayanya Nomor 2 sales Nomor 3 sales Kalau gak ada sales Gak ada pemasukan Kita gak bisa bayar karyawan Bisnis gak jalan Betul begitu Pak Rian? Nah Untuk itu kita harus ngerti Sales itu datangnya dari mana sih sekarang? Ternyata menurut data Next Ternyata menurut data Sales itu datangnya dari mana? Dari social media Ternyata Social media influence 71% consumer decision Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya disini Tau bedak max gak? Bedak max tau? Tau Barbara hairspray ya warna pink tau gak? Nah kita punya itu Kenapa? Karena orang tua kita pakai Makanya kita juga pakai Tapi Sekarang sudah berubah Coba cek isi belanjaannya kita Isi tasnya kita Itu isinya Udah bukan rekomendasi orang tua Tapi rekomendasi dari Social media Entah kita lihat dari social medianya teman kita Influencers yang kita sukain Atau sekedar iklan yang muncul di Instagram Ataupun di TikTok Nah Karena itu Kita pun harus berubah Kalau konsumen perilakunya berubah Kita as a business owner juga harus berubah Mengikuti perilaku dari konsumennya kita Nah sebelum saya share lebih lanjut Gimana caranya mengoptimisasi Perjalanan konsumen kita Kepada penjualan Next Next Saya mau kenalan dulu sama Bapak Ibu Mungkin disini ada yang sudah kenal saya Ada yang sudah Tahu saya siapa? Oh lumayan Ada yang sudah follow belum? Yang benar Coba buka Yes Perkenalkan Bapak Ibu Semua teman-teman yang hadir disini Perkenalkan nama saya Edo Zell Saya bisa dibilang Salah satu kreator pertama di Indonesia Saya mulai jadi YouTuber Itu dari tahun 2009 Jamannya Sinta Jojo Ada yang tahu Sinta Jojo gak? Dasar kau Keong racun Baru kenal eh ngajak tidur Nah Saya generasinya mereka Saya juga yang pertama kali ngajak tidur Itu saya Gak ada yang ngecanda Jadi waktu itu 2009 Cuma ada saya Raditya Dika Benakribo Sinta Jojo Sama Aaron Asyap Kalau masih ingat Aaron Asyap Kemana itu anak gak tahu deh Nah karena saya Kreator generasi pertama Next Saya punya dapat privilege Bapak Ibu Next Nah Saya Next Next lagi Kayaknya foto saya lebih banyak Nah Saya 2016 dikirim sama Instagram Sebagai perwakilan Southeast Asia Dikirim ke Los Angeles 7 hari ke sana Untuk belajar Dikirim juga sama Youtube Ke Youtube Kreator Summit Di Korea Dan juga di Jepang Untuk belajar juga tentang algoritma Pulang dari sana Saya bangun Digital Bukan Digital agency One Lebih tepatnya One stop digital solution Kita yang pegang GoFoodPartner Pertamina Jasa Barga Auto 2000 BPK Penabur Ada yang lulusan penabur Di sini Nah kalau kalian Lulusan penabur Waktu kalian daftar Itu website-nya saya yang bikin Sampai sekarang Saya yang bikin Tadinya kita Kelolanya corporate Dari mulai social media Sampai bikin website Sampai semuanya Tapi tahun 2020 Ternyata Covid Bapak Ibu Nah pada saat Covid ini Baru saya dimulai Mulai dibuakan Panggilan baru Dalam hidup saya Next Nah pada saat Covid Kebetulan saya Punya Banyak teman-teman Di gereja Teman-teman di gereja Saya itu kebanyakan Adalah seorang Pengusaha Mereka punya Toko di Maga 2 Di ITC Punya Restoran Bakmi Dan lain-lain Pada saat Covid Mereka harus Stop lockdown Gak boleh Buka sama sekali Stress lah mereka Akhirnya mereka Lari ke saya Dok tolong dong Dibantu Social medianya Dibantu Kita pengen jualan Frozen nih Tapi udah Bulan pertama Jualan pakai Whatsapp Masih ada yang beli Bulan kedua kok udah Gak ada lagi Yang beli lagi ya Gimana caranya Gimana caranya supaya Bisa jualan di Social media Akhirnya Saya cobalah Tawarin ke mereka Nih Saya sebagai agensi Kalau mau pakai Dibantu sama Agensi saya Segini harganya Start from 30 juta rupiah Wah Bagi mereka Aduh Ini lagi Covid Lagi susah Dikasih harga 30 juta rupiah Mana Sanggup Aduh mohon maaf deh Gak jadi minta tolong Yaudah gak apa-apa Saya emang pikir Kalau gak cocok Sama marketnya saya Yaudah lah Memang bukan market saya Ya saya Saya tetap fokus aja Ke corporate gitu kan Tapi datang lagi Satu lagi Datang lagi temen deket saya lagi Datang lagi satu komsel Ini banyak banget temen-temen saya Pengusaha yang butuh bantuan Mengelola Social medianya Akhirnya saya mikir Wah Yaudah saya bikin satu paket Yang Tanpa margin lah Gitu Biar Tuhan yang balas Saya bikin paket Saya hitung-hitung Berapa ya Tapi kan gak mau rugi juga ya Saya hitung-hitung Eh Ternyata Dapetnya angka 12 juta rupiah Terus saya tawarin ke teman-teman saya Ternyata 12 juta sebulan Masih berat buat pengusaha-pengusaha kecil Akhirnya saya mikir Gimana caranya ya Biar lebih murah Next Soalnya kita sebagai agency Saya harus gaji banyak orang Videographer, photographer, editor, script writer Belum yang upload lagi Belum yang research Yang SEO segala macam Jadi saya gak mungkin lebih murah daripada 12 juta sebagai agency Tapi gimana cara yang bisa bantu teman-teman saya Yang budget itu pas-pasan banget Next Akhirnya Saya coba mikir Ada gak ya satu orang yang bisa Menekan ini semua Yang bisa shooting sendiri Ngedit sendiri Nge-upload sendiri Research sendiri Acting sendiri Model sendiri Eh ternyata ada Yaitu saya 10 tahun yang lalu Waktu saya mulai jadi seorang youtuber Saya semuanya sendiri Gitu Edit sendiri Konsep sendiri Scripting sendiri Akhirnya saya coba hubungin teman-teman content creators Yang masih 10 ribu followers 20 ribu followers Eh lu mau gak Bantuin restoran teman gue Terus dia bilang Wih endorse ya kok Mau dong kok Bukan Bukan endorse Tapi lu mengelola akunnya Hah Kayak agency gitu kok Ya kayak agency Hah Gak bisa kok Saya kan bukan agency Tenang saya ajarin Nah akhirnya Kita bangun Creator Academy Kita melulu di Mall The Breeze BSD Kemudian kita ajarin nih Content creators Yang tadinya biasa untuk Kelola diri sendiri Sekarang bisa kelola Akun bisnisnya Teman-teman UMKM Restoran Fashion Di ITC Mangga 2 Di Fashion Di Tanah Abang Sampai sebesar sekarang Puji Tuhan Kita sudah membantu Ribuan UMKM Dan ada juga beberapa Corporate yang kita bantu Dari yang omsetnya 80 juta Sampai sekarang Perbuluan 1,5 M Dengan cara seperti apa Ini yang saya mau share Ke teman-teman semuanya Next Nah ini jadi Kita udah ajarin Creatornya Untuk bisa melakukan Semuanya sendirian Jadi instead of Bayar satu agency Atau satu tim Bayarnya cuma satu orang doang Satu orang ini yang akan melakukan semuanya Yaitu lulusannya Social Bread Next Next aja Nah boleh di klik Videonya Ini kegiatan kita Di Creator Hub kita Gimana cara saya kliknya Ini Nah ini Ada di Mall Debris Sebelah Bapak Ibu Kalau mau mampir Nanti bisa mampir Ke tempat kita ya Ini kita jualan skin care Terus Ini ada jualan Fashion Kemudian ada Sambal Ada Apa ini Lulur Ada Ada elektronik juga Ini setiap malam seperti ini Udah kayak pasar Kalau Kalau saya di Instagram atau TikTok Saya malam-malam ya begini Kerjaannya Ada Ada yang ngedeas Ini sih gak jualan ya Ngedeas Ngedeas aja mereka Memang Lagi kelas aja Nah ini jual Sikat gigi Sampai Official merchandise nya Persija Juga kita Live shopping juga Dan lain-lain lah Kegiatannya Nah Next 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 Ya Oke Nah Next aja Nah Ini dia Yang saya mau ajarin ke Bapak Ibu semuanya Teman-teman boleh dicatat ya Perjalanan Customer Sebelum kenal Dari Dari belum kenal kita Sampai akhirnya melakukan penjualan Ini strategi kita pakai Ke semua UMKM yang kita pakai Yang kita kelola Yang kita bantu Kalau dulu waktu jamannya saya main di Oto 2000 Go Food Partner Kita main rebranding Awareness Apa segala macam Kelamaan Kalau UMKM kita ngerti Strateginya Mereka butuh cepat Dapat uang balik Karena UMKM itu Perlu perputaran uang yang cepat ya Kalau dulu mainnya Main Go Food Partner Gak apa-apa Kita bakar duit dulu setahun Tahun depannya baru mulai ada Ada revenue Gak apa-apa Kalau UMKM disuruh tunggu setahun Baru dapat revenue Mati UMKM nya Jadi ini yang kita pakai Bantu untuk teman-teman UMKM dan local brand Nah Customer journey yang kita lakukan Apa itu customer journey Adalah perjalanan Seseorang yang belum kenal Sama brand kita Sampai akhirnya Melakukan Pembelian Untuk bisa belum kenal Sampai akhirnya Melakukan pembelian Itu melalui Tiga tahap Kita bikin jembatannya Yang pertama Tahap pertama adalah Tahap Perkenalan Semua orang Harus kenal dulu Sebelum Beli Nah Kenalannya dimana Kenalannya Di Sesuatu Yang orang Indonesia pegang Enam jam sehari Yaitu melalui Handphone nya Mereka Dan data Melunjukkan Memang TikTok ini Active user nya Paling banyak Di Indonesia Bahkan TikTok itu Terbesar Kedua di Indonesia Pertama Amerika Kedua Di Indonesia 120 juta Active user Kalau ngomongin Pengguna Masih banyak Facebook Tapi kalau active user TikTok paling besar Kita semua punya Facebook Saya yakin Cuma Tanya diri sendiri Buka gak Bulan ini berapa kali Saya buka Facebook Belum tentu Pasti buka ada Tapi gak sebanyak Buka TikTok Jadi kenalannya Lewat TikTok Tapi ingat Kata kuncinya adalah Kenalan Kalau kenalan Itu belum Jualan Kebanyakan Business owner Itu Masuk ke TikTok Mindset nya langsung Pengen jualan Kenapa? Karena terinspirasi Oh itu si Senplus Jualannya Sampai miliar-miliaran Oh itu skin care ini Skin tific Jualan di TikTok Miliar-miliaran Tapi mereka gak Ngerti proses Dari awalnya Mereka harus Kenalan dulu Jadi mindset nya Business owner Pada saat masuk ke TikTok Langsung bilang Dapatkan produk saya Kecil Lucu Teknologi tinggi Beli sekarang juga Lagi promo Akhirnya apa? Akhirnya gak ada yang Mau nonton Kenapa? Karena belum kenal Sejatinya Orang Indonesia Itu gak suka dijualin Sukanya Diceritain Gak suka dijualin Sukanya diceritain Mbak namanya siapa? Hmm? Hari ini Mbak hari ini Saya baru buka Cafe di Gading Serpong Dateng ya Kopinya enak Murah Tempatnya estetik Pokoknya keren banget Dia pasti bilangnya Oh iya 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 Oke saya usahain Dateng Kenapa? Karena saya sedang jualan Saya sedang lagi jualin Beda kalau Saya menceritakan Dengan cara seperti apa? Eh Mari nih Kemarin saya ke Gading Serpong Wah gila Saya ketemu cafe Itu enak banget Estetik Murah lagi Lu kapan-kapan harus kesana deh Langsung Dia tertarik Contoh nyatanya seperti apa? Kita coba next Saya kasih yang ini aja Karena waktu terbatas Ini Yang tudung Siap-siap Tapi sebelum di play Siapin dulu aja Kalau business owner Dia menceritakan produknya Pasti mindsetnya Ayo dapatkan produk ini Produk ajaib Bisa mengubah nasi biasa Menjadi nasi uduk Instant Gampang dibawa kemana-mana Tapi begitu dia ngomong Dapatkan produk ini Orang udah langsung scroll Akhirnya Nanggep si produk knowledgenya Tapi gak ada yang mau nonton Akhirnya Ya Cuma tiga orang viewersnya Beda kalau kita Bercerita seperti ini Coba di klik Dengan pesan yang sama Kita bisa ubah seperti ini Minimal sekali seumur hidup Punya teman yang kelakuannya Di luar dugaan Ngeluarin bubuk instan Nasi putih jadi nasi uduk Dari video itu Sebenarnya pesan yang disampaikan sama Satu praktis Gampang dibawa kemana-mana Betul gak? Kelihatan gak? Gak usah dikasih tau kan Dia ngeluarin dari tasnya kecil aja Orang udah tau itu praktis Gak perlu dikasih tau Ini praktis bisa dibawa kemana-mana Gak perlu Ya karena lagi Kenalan Nanti pada saat jualan Nanti ada saatnya Kemudian Tadi dia bilang Bisa mengubah nasi jadi nasi uduk Gak usah dikasih tau Dia taburin aja Udah langsung kelihatan Dengan cara Seperti ini Orang jadi mau nonton Hasilnya berapa viewersnya? 2,6 juta viewers Coba kita Matabak pecenongan Matabak pecenongan Akunya dari 0 sama kita Kita klik Matabak pecenongan Coba tangkep pesan yang disampaikan ya Meskipun dia gak jualan Cuma cerita aja Tutorial makan sedek Tanpa ngotorin tangan Beda ini Ini tisu Masih tisu mas ini Bukan yang ini Panik panik mas Panik 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 Ayo yang mana tadi Ayo PPT saya Makari Conference Terima kasih banyak Belum Belum Lagi dibantu Sama teman-teman Gak apa Kita tungguin Gimana? Oh di Makari Conference 2025 ya Oke baiklah kalau gitu Gak deng Gak deng Bisa? Kalau gak bisa gak apa Aku next Next aja Bisa di klik gak? Kalau gak bisa kita next materi aja Gak bisa? Next aja Oke udah next Tapi nangkepkan ya Ngerti kan ya Jadi dengan Dengan pesan yang sama Sebenernya cara berceritanya Bisa dibuat Storytelling Jadi jangan jualan Kenapa? Karena tujuannya belum untuk jualan Baru kenalan Kita mundur boleh Masnya kita ke customer journey lagi Customer journey lagi Mundur Nah Kenalannya Di TikTok Kenapa? Karena ini yang paling rame Saya ngerti Bapak Ibu Mungkin ada yang mikirnya Ah TikTok kan isinya Alay Jamet-jamet Bocah-bocah Cuma cewek-cewek joget doang Eh jangan salah Cowok juga joget sekarang Jangan sedih Gak maksud saya Bener gak? Bener Isinya bocah-bocah Bener Tapi semua Social media Pasti yang mulai Pasti generasi yang lebih muda Kenapa? Karena behaviornya mereka Mau mencoba Ntar lama-lama Yang lain pasti ngikut Buktinya sekarang Isinya TikTok Ada dokter Dokter Richard Siapa yang gak tau? Ada psikolog Ada insinyur Ada painter Ada dancer Sudah pasti ada Ada banyak banget Bahkan kemarin mereka baru keluar Survei Dua dari tiga pengguna TikTok Ternyata sudah berkeluarga Ya Jadi marketnya sudah tepat gak? Semuanya lagi Migrasi ke sana Nah yang kedua Kita Kalau sudah kenalan Kalau pakai hukum Pareto Ada seribu orang yang Nonton video kita kenalan Belum jualannya Baru ikutan trendoa Ikutan Watashiwa Star Brand kita Ya kan Baru nanti ada orang yang Interest Ih Apaan sih yang dijual? Gitu Nah Biasanya Kalau 4-5 tahun yang lalu Orang buka website Untuk mempelajari sebuah produk Kalau sekarang enggak Kita kalau lihat cafe lucu Kita bukanya apa? Buka Instagramnya Nah Makanya Di Step keduanya Instagramnya dibikin Mini Website Jangan Jangan kebanyakan Jangan kebanyakan Spam posting di Instagram ya Kalau kalian dengar Ada seminar-seminar Ayo posting Instagram Setiap hari Bener gak? Bener 2016 Sekarang udah enggak Kenapa? Karena Supply Konten di Instagram Itu udah banyak banget Sedangkan Audiensnya segitu-gitu aja Hasilnya apa? Hasilnya Setiap kali kalian posting Itu udah gak dapet Rewards Viewers Gak dapet rewards Engagement Yang ada malam makin turun Jadi jangan sedih Kalau Bapak Ibu Kok dulu Kalau followers saya 10 ribu Yang kalah cuma 3 ya Ya karena Kebanyakan Udah berubah Jangan menyalahkan diri sendiri Memang algoritmanya sudah berubah Kenapa? Karena di Instagram itu gampang Bikin konten Foto-foto-foto-foto-foto Selfie Jadi konten Kalau di TikTok Lebih susah Shooting Edit Masukin lagu Transisi Masukin filter Jadinya konten Jadinya Supply-nya dikit Demand-nya masih banyak Makanya kalau di TikTok Followers-nya 100 Viewers-nya bisa Sejuta malah Kenapa? Karena supply demand Instagram juga dulu begitu Makin banyak posting 2016 Makin banyak posting Makin bagus engagement-nya Kalau sekarang jangan Pilih-pilih Curated Bahkan Instagram Instagram bisnisku sendiri Itu kita posting Seminggu Paling sekali doang Dan itu benar-benar kita Curate Ini memang benar-benar Mewakili 5W1H-nya kita Kenapa? Karena Instagram Udah kayak mini website sekarang Interest-nya kita Kita ceknya di Instagram Nanti baru Kalau pakai hukum Paretol lagi Ada 20%-nya lagi Akan Consider untuk beli Nah Inilah Saatnya kita Jualan Kalau kafe Google Maps-nya Dibenerin Berapa banyak Kafe Yang Kalau ada komentar Kafe Refleksi Kalau ada komentar di Google Maps Dicuekin Aduh Padahal itu sumber duitnya Itu tahap terakhir Mau jualan tuh disini Google Maps-nya harus Dibenerin Bisa gak naikin rating-nya Google Maps? Ada gak jasanya? Ada sih Tapi kan saya gak boleh Menyarankan itu Ada gak? Ada Tapi saya gak boleh Menyarankan Kalau kalian mau ya terserah Yang bener apa? Yang bener ya Kasih service yang terbaik Untuk pelanggan yang datang Terus Kalau jualan online Marketplace-nya Testimoninya benerin Tokopedia-nya Shopee-nya Dibenerin Ada gak? Ada gak? Ada jasanya gak buzzer Untuk testi? Ada Ada Tapi saya kan gak boleh Gak boleh Gak boleh nyaranin ya Tapi terserah dosanya Masing-masing ya Bapak Ibu Caranya gimana Kalau yang mau Murah meriah Keluarga Di grup WhatsApp keluarga Tolong dong beli Produk gue Nanti saya Beli balik deh Yang penting bisa Kasih saya testimoni Ya Jadi keluarga juga Soalnya kan gak semua orang Misalnya kalian jualan hijab Kan gak semua orang Pakai hijab gitu Apalagi yang laki-laki ya Nanti saya beli Saya beli balik lah Pokoknya Akhirnya yang penting bisa kebuka Mereka bisa testi Kenapa? Orang Indonesia udah Kapok Udah Makan asam garam Belanja online Itu kena tipu Keliatannya bagus Modelnya Korea Ya kan Begitu datang kok Begini Meja Diskon 300 ribu Ternyata mejanya kecil Meja Barbie Ya kan Gambarnya sesuai sih Gak sesuai gambar Tapi Beda ukuran Ya Jadi Ini penting banget Nah bangun tiga ini Baru nanti bisa sampai Ke penjualan Kenalan Di sosial media Terutama TikTok Ya Bikin mini website Kalau bisa Kalau bisa ngerti Shopify Monggo Hebat Mantap Sikat pakai Shopify Bikin website sendiri Tapi kalau gak bisa UMKM Instagramnya Dibikin 5W1H aja Itu Udah cukup Untuk ngebantu Bisnisnya kita Yang terakhir Jangan lupa Ya Testimoni Story highlight Semuanya Ada gak Satu jurus Utama untuk Jualan online Gak bisa Saya bertahun-tahun Di digital marketing Bahkan di marketing Gak ada Satu 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 Jurus Satu Fokus Marketing Yang bisa langsung Ngejualin produk kita Semuanya 360 Semua harus Terlatih Dan dilakukan Satu jembatan Putus No sales Ya Kalian fokus Disini Disini yang gak ada No sales Ini udah bagus Ini udah bagus Ini gak bagus No sales No sales No business Jadi Marketing itu 360 Buka booth Tapi saya setiap kali Buka booth Rugi Gak apa-apa Itu mungkin Masuknya ke Awareness Ya Jadi marketing itu 360 Gak bisa dipilih-pilih Saya ini dulu deh Saya ini dulu Gak bakalan jalan Semuanya Harus dilakukan Makanya Sekarang ini Kalau teman-teman punya bisnis Ya HPP-nya COGS-nya kalian Udah harus ditambahin Marketing Kenapa? Karena marketnya Udah kompetitif Kalau dulu enak Barang 50 ribu Kita jual 60 ribu Masih untung Gak bisa sekarang Lu produksi 50 ribu Lu tambahin Namanya Customer acquisition cost Kalau bahasa Kerennya Cost acquisition cost-nya Bisa 50 ribu sendiri Contohnya ya Kayak Banyak banget sekarang Yang kejebak skin care Tiba-tiba Saya mau bisnis skin care Kenapa? Karena Itu Dr. Richard Lee Itu enak banget ya Kemaklun 30 ribu Dijual 200 ribu Itu marginnya gede banget Enggak Enggak COGS-nya 30 ribu Ongkos marketingnya 100 ribu Ujung-ujungnya marginnya Yang paling 70 ribuan aja Gitu Teman-teman Banyak yang lupa Sehingga Semua orang Tiba-tiba Bisnis skin care Dari Model 100 juta 200 juta Bikin skin care Akhirnya apa? Semuanya Dipakai sendiri aja skin care-nya Mengkilau sendiri Jadi harus Jangan lupa dihitung Sekarang Ongkos marketing Udah masuk COGS Jadi Bapak Ibu Coba praktekin Bikin Satu persatu Jembatannya Baru Nanti tinggal diputer Pake ads Atau pake Organic content Pake endorse Dan lain-lain Yang penting Jembatannya sudah jadi Tinggal funnelingnya Dari mana Ada yang mau Nanya Boleh Silahkan Nanya apa aja Nanya kodam juga boleh Sama saya Thank you banget Kalau Edo udah sharing Saya Dina Dari Tendon Mau tanya Tadi kan Kalau Edo tuh Sangat-sangat ngomongin Soal TikTok ya Yes betul Lagi in banget Apa Ketika bikin content tuh Kita harus sesuai Dengan apa yang lagi in Atau riding the wave Atau Make our own trend With our brand Thank you Siap Jadi kalau bikin content Ini yang saya ajarin Baru Yang Storytelling ya Jadi ada tiga jenis content Yang teman-teman harus buat Yang pertama adalah Content Hero Content hero tuh Content trend Gunanya apa Gunanya untuk Mendapatkan customer baru Itu namanya content hero Ya Ada Ada trend Watashiwastar Ikutan Watashiwastar Ada content Cukurukuk Ikutan Sekarang ada content Di tabrak banteng Ikutan Ikutan Gak perlu jualan Tabrak banteng Tabrak banteng aja Udah gak usah jualan Ya Ikutan Hashtag bercanda Bercanda Ikutan aja Itu content hero Ya Kemudian yang kedua Adalah content hub Content hub adalah Content yang membuat Orang yang nonton kita Menjadi followers Nah biasanya content hub ini Kontennya edukasi Kalau kalian skin care Ya kan Edukasi tentang kecantikan Kalau produknya produk baby Edukasi tentang baby Kasih alasan orang mau follow kita Nah yang ketiga adalah content help Content help ini Adalah content yang bisa mengubah customer kita Menjadi brand advokatnya kita Contohnya apa Kalau content help Content help nih Contohnya misalnya Kak saya berat badan 80 kilo Itu pake ML apa XL Nah kamu bikin video Dari komentar itu aja Ciri-cirinya apa content help Viewersnya pasti jelek Jeblok Meskipun viewersnya jelek Tapi kamu bisa mengubah Si customer itu Menjadi Brand advokat kamu Karena dia punya Kedekatan dan interaksi Yang dalam sama si brandnya kamu Jadi tiga konten itu Yang harus Kamu pikirkan terus Hub hero help Yang mana nih saya Yang harus paling banyak Tergantung Maturity daripada Akunnya kamu Kalau masih baru Banyakin content hero Kenapa Karena butuh banyak Customer baru Nanti kalau sudah mature Saya mau conversion Banyakin content help Makin udah makin mature Banyakin content help Gitu Nah Untungnya sekarang Yang tiga penjubatan ini Ada satu cara yang bisa Memperkenalkan tiga ini semua Yaitu namanya Live shopping Di China Kemarin content commerce Itu tutup bukunya 608 billion US dollar Content commerce Content commerce itu apa Jadi kalau kita Dari conventional commerce Dari pasar Mall dan lain-lain Berubah kemudian Jadi e-commerce Di China sudah berubah Menjadi content commerce Dimana penjualan Datangnya dari Content Live shopping Video dengan keranjang kuning Dan lain-lain Mereka tutup buku 608 billion Mall ITC di China Itu semuanya live shopping Bawahnya udah logistik Udah gak bisa beli disana Scan barcode Masuk ke aplikasi Dikirim ke rumah Ya Jadi teman-teman harus pikirin Live shopping ini Will be the future Kenapa? Karena live shopping ini Menawarkan Experience offline Dengan Kenyamanan online Karena apa? Karena tiga-tiganya Disini nih Kamu bisa kenalan Kamu bisa jelasin Produknya Kalau bisa Kasih lihat Produknya Karena orang Indonesia Kalau lihat Seller Mereka lihat nih Ini orang Sellernya Benar-benar punya barangnya Apa dropship doang Ini orang Ini bahannya Benar-benar bagus Apa cuma digambar doang Tapi kalau di live shopping Bisa di stretching Dan lain-lain Ya Mungkin satu pertanyaan lagi Silahkan Eh saya kalau udah habis Bilang ya Saya Kalau keseruan Saya bisa sampai malam Halo Thank you Thanks for the opportunity Mau tanya Ini Kami disini Mungkin mostly Kebanyakan orang B2B ya Karena kan di Makari ini Mau nanya Misalkan saya punya Barangnya One stop solution Ngebersihin Karang kapal Misalkan Yang which is Ini B2B banget Nah Strategi ini relevan Atau perlu adjustment Untuk ketika Problemnya adalah Di B2B Yang gak ke retail Atau ke end user langsung Thank you Kalau B2B Tidak mandatory Untuk punya social media Funnel utamanya Masih di salesperson Masih di direct sales Itu funnel utamanya Terus social medianya Buat apa Masih good to have Belum priority Gunanya untuk apa Untuk naikin trust Apalagi kalau kamu B2B nya jasa Kalau B2B jasa Jasa itu kan Apa namanya Poinnya ada di trust Kalau kalian keliatan ahli Pasti orang lebih trust Nah jadi social medianya Biasanya Cuma untuk Membuktikan Bahwa Teman-teman memang ahli Di bidangnya Contohnya Banyak sekarang Jasa legal Jasa bikin PT Ya kan Terus mereka bikin kontennya Seperti apa Mereka kasih tau Oh Cara-cara bikin PT Seperti ini Oh Jangan lupa Kalau bikin bisnis Itu harus begini Oh Kalau Kalau mau halal tuh Prosesnya seperti ini Mereka kasih edukasi Untuk apa Supaya dibangun trust Ujung-ujungnya Oh nanti kalau dia udah tau sendiri Dia gak beli dong Sampai kita Tenang Jangan khawatir Yang namanya B2B Pebisnis Itu Mereka Bisnis Apa itu bisnis owner Mindsetnya udah gak mau repot Kenapa Udah pusing tiap hari Bikin ini Bikin ini Bikin ini Gue Gue liat di Di TikTok Ngurusin Legal Ngurusin pajak Masa saya mau Belajar lagi Enggak Wah ini orang jago nih kayaknya Eh hubungin deh Ini tolong Jadi seperti itu Jadi hanya untuk Bangun trust aja Enggak mandatory Tapi kalau retail FMCG Udah mandatory sekarang Kecuali kalau retailnya Komoditi ya Kayak jualan beras Minyak Itu kita udah Udah cobain Dan gak berhasil Memang Karena Permasalahannya ada di Pengiriman Begitu jualan beras Begitu dia mau check out Pengiriman Lebih mahal pengiriman Dibandingkan berasnya Akhirnya tidak jadi beli Ya itu sudah kita Selama bertahun-tahun Kita sudah trial error lah Ada lagi Ada lagi yang mau nanya Sudah ya boleh Halo ko Makasih ya Ko aku tuh Bisnis digital printing Digital printing Oke Jadi produknya tuh Mix banget Kadang ada jualan Ya terlepas dari Outdoor-indoor Yang kayak banner Dan segala macem Itu sebenarnya ada Kayak Standing character Tumblr Terus kerudung Mukernah Yang kategori fashionnya itu tuh Kadang ke fashion Kadang ke Stationery Jadi mix banget Untuk aku Nge-handle TikTok dan Instagram Kadang-kadang Audiens aku tuh Suka gak jelas Tujuannya kemana Ya Bener-bener Kan aja Kalo kira-kira Enaknya tuh Ini social media aku Aku bangunnya Seperti apa Karena produknya Bener-bener banyak banget Ada Tumblr Ada notebook Kadang-kadang juga bikin B2B juga Untuk corporate Jadi bener-bener mix Kalau di sosmed Enaknya tuh seperti apa Kalau akun kamu sendiri Mau difokusin ke retail Memang harus fokus ke Satu target market Iya Contohnya Stationery Misalnya saya targetnya Anak sekolah Tapi saya ada jualan Misalnya Percetakan banner Ini untuk yang B2B Nah itu gak bisa mix Kenapa Karena algoritmennya Berantakan pasti Yang satu Yang satu ke anak-anak berhasil Yang satu ke ibu-ibu berhasil Nah itu gak bakal bisa work Jadi gimana caranya Ada dua caranya Yang pertama Kita belah Jadi akun-akun khusus Ini khusus Stationery Ini khusus fashion Ini khusus Yang ibu-ibu Misalnya ya Kita belah Atau Fokus Ke trust Dari bisnisnya Kemudian main affiliate Ini Paling works Kenapa? Karena affiliate itu Punya Marketnya masing-masing Jadi kalau si Affiliatornya memang Dia Khusus untuk Mainan anak-anak Ya kamu Untuk anak-anaknya aja Enaknya Apalagi kalau kamu Multi Retail ya Kamu kan bisa Mainin harganya Lebih Lebih fleksibel Dibandingkan yang Retail Karena kamu lebih Lebih dekat ke hulu Jadi kamu bisa kasih persenan Lebih tinggi Kepada affiliate Sehingga affiliate Juga lebih tertarik Oh oke Gue ngambil dari ini Karena dia Memang kasih komisinya Lebih besar Kayak gitu Paling nanti challenge-nya Akan Kok saya Udah nawarin affiliate Kok gak dibalas-balas ya Sama affiliate-nya Nah itu Itu ada ceritanya Tentas sendirilah Gitu Cukup? Cukup ya Ada lagi? Yang mau nanya? Silahkan Aku minta air boleh Halo Edo Yes Saya Saya seorang dokter hewan Yes Dan saya seorangnya klinik Yes Nah jadi sebenarnya Saya tuh lagi Kita Kami sebenarnya tuh Kali lagi Bisnisnya sebenarnya Sudah ada dari Sepuluh tahun yang lalu Sesuai dengan Edo tadi bilang Market itu mulai berubah Yang awalnya Kita fokus di Instagram Dan sekarang kita Sudah mulai Dua tahun ini Sudah mulai migrasi Ke TikTok Which is Kita awareness-nya Mengejar Awareness-nya Tadi hub Jadinya modelnya Itu apakah Cara yang benar Adalah seperti itu Atau kita mainnya Justru harus hero Kontennya Karena kita kan Tetap Ujung-ujungnya adalah Dia harus datang ke klinik kita Nah kayak gitu sebenarnya Followers-nya berapa Sekarang mungkin Sekitar 1 juta mungkin Lupa Udah 1 juta followers Kalau TikTok ya Tapi kalau untuk Instagram kita di 16 ribu Oke Kalau sudah 1 juta followers Di TikTok Udah gak perlu Kejar-kejar hero lagi Kecuali memang viewersnya 1 juta followers Tapi viewersnya 2 ribu 3 ribu Kalau dari kami Dia memang dia Kita bikinnya adalah Almost Hampir tiap hari Kita live TikTok Dengan awareness tadi Jual Apa namanya Kayak Ketahuan Segala macem Ilmu segala macem Dan memang ada salesnya Segitu Karena kita juga bikin produk Tapi apakah itu The right thing we do or not Yes Udah Kalau merasa Penjualannya oke Customer-nya ada yang baru lagi Udah cukup Itu udah Udah good ya Kapan kita mau hero lagi Kalau butuh audiens baru Kalau pengen buka market baru Boleh Fokus lagi Karena kadang-kadang juga Kita kebanyakan customer Kita gak bisa handle Karena memang Kalau sekarang Saya lihat Paling tinggi itu Memang 2023 Pas 2024 Februari itu Yang ke klinik justru turun Tapi di TikTok-nya naik Yes Nah sebenarnya itu yang jadi masalah Kenapa bisa kayak begitu sih Sebenarnya Karena kompetisi Nomor satu Kedua Kedua juga I don't know if it's true Apa enggak ya Karena kita juga mengalami Beberapa kita yang Retail yang mau Yang mengarahkan ke offline Memang agak ada penurunan Ini cuma hipotesa aja ya Kemungkinan besar Memang kalau yang Mengarahkan ke Offline Ya Itu memang Sedikit lebih turun memang Gitu Tapi ini hanya Hanya hipotesa aja Enggak ada data Fakta Trial dan lain-lain sih Cuma kita cuma Melihat seperti itu sih Sekarang sih sudah Kalau yang travel Sekarang udah bisa booking Apa namanya Diklik di TikTok Kemudian ke Agoda Kemudian yang Makanan juga sudah bisa Ke online Ojek Tapi kalau yang benar-benar datang ke itu Belum sih Memang Itu challenge Saran saya sih Cepat-cepat Bikin produk retail Sendiri Udah gak Ya itu masukin keranjang kuning Memang Memang belum ada Affiliate-nya aja Untuk masuk jadi keranjang kuning aja sih Jadi masih Jualannya ya via live TikTok-nya aja Itu sambil 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 live Apa namanya Edukasi Nah biasanya kita punya produk baru Sekalian dikeluarin Oh tapi udah jualan online dong Ada Kita punya Tokopedia Dan Shopee sih Oh iya Good Cuma memang masalahnya itu Karena Kliniknya yang justru Jadi rata-rata online sekarang Banyak orang Ah udahlah beli vitamin aja langsung Jadi justru tidak Masuk ke pemeriksaan Yes yes I think Itu lebih ke behavior aja sih Oh iya oke Orang-orang udah agak Males ke sana Dan marketnya TikTok kan Sangat spread wide ya Kalau kita di satu titik doang Ya kemungkinan besar Yang nonton dari Malang Akan Aduh males banget Ini ada D-nya Di Jakarta gitu kan Ada lagi Mas kalau saya udah Oh udah oke oke Mungkin terakhir ya Satu lagi ya Ya boleh silahkan Halo selamat sore Kak Aduh Ya sorry Thank you for the Very informational Presentation Nama saya Glenn Saya eksportir Green bean coffee Eksportir? Green bean coffee Green bean Oke Mau tanya Ada tips and tricks Untuk penetrasi Ke Social media luar negeri Misalnya kayak ke Filipina Atau ke Vietnam Yes What's your experience On penetrating them Oke Satu gak bisa Kalau dipakai social media Karena kita tuh bubbling Jadi tiktoknya Indonesia Ya hanya akan ada di Indonesia aja Bubble gak bisa ke luar negeri Sayangnya seperti itu Iya Kalau Gimana caranya buka market Ya the only way Parteran sama Influencers dari Filipina Atau dari Thailand Minta mereka mempromosikan produknya kita Jadi memang The only way Kayaknya hanya Endorse dan ads doang sih Kalau secara organik It's gonna be hard sih Oke jadi gak bisa Ibaratnya saya bikin Account Instagram Atau tiktok Di Filipina Abis itu managenya di Indo Saya yang gak punya pengalaman itu Jadi saya gak berani jawab Oke Alright Thank you so much Oke Teman-teman terima kasih banyak Sekian waktu dari saya Kapan-kapan kita ngobrol lagi Kita Gali lebih dalam lagi Terima kasih banyak God bless Mari Sampai jumpa 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 Terima kasih.